Intro Dibantu aparat Satpol PP, puluhan petugas medis dari Dinas Kesehatan yang dilengkapi alat pelindung diri atau APD melakukan pemeriksaan terhadap ratusan pedagang dan konsumen pasar kebon kembang. Tak hanya itu, petugas juga memeriksa para juru parkir di pasar tersebut. Satu persatu mereka diambil sampel cairan dari hidung dan tenggorokan. Swap desk dilakukan sebagai upaya pemerintah kota Bogor dalam mematakan penyebaran COVID-19. Sejauh ini Pemkot Bogor telah mematakan tiga titik rawan, yakni rumah sakit, stasiun besar Bogor, dan juga pasar. Daripada kita ke puskesmas kan sekarang lebih takut ya, lebih baik di sini di tempat-tempat. Tolong antri, Tolong antri, Tolong antri, Tolong antri. Dibu tahu dari mana? Dasarkan data, tempat yang paling rawan penyebaran virus COVID-19 adalah perumunan publik seperti stasiun dan pasar. Jadi ada tiga nih, stasiun, pasar, dan rumah sakit. Nah, rumah sakit kita maksimalkan lewat APD. Nah, stasiun kita sudah minta rekomendasikan agar dikaji ulang kebijakan pusat. Nah, pasar ini yang agak sulit. Nah, karena itu kita ingin agar warga benar-benar paham betapa bahayanya membiarkan kerumunan di sini. Sampel cairan ini nantinya akan diuji di laboratorium IPB agar mempercepat proses identifikasi selanjutnya oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan data, pasien positif COVID-19 di Kota Bogor mencapai 93 orang. Data ini memperlihatkan tren perlambatan jumlah dalam satu pekan terakhir. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.